Selamat sore semua, tak bosan mimin minta subscribe-nya ya kak bagi yang punya banyak akun biar channel ini bisa maju. Dan terima kasih sudah berkenan. Gas Ken, yang ye menghilang tanpa jejak setelah pertempuran di depan kota Kilin Abadi. Ada pun tiga jenius dari Hollowed Grounds, satu tewas di tempat sementara dua lainnya lenyap. Namun, sejauh yang diketahui orang lain, Mo Yixi dan Yun King Yao mungkin sudah mati. SWAT INTEN TINGKAT 12 Kata maksud pedang tingkat 12 yang ye menyapu benua yang mendalam, dan kemudian klan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan wilayah kekaisaran Han yang agung dan menuju ke wilayah selatan. The Hollowed Grounds sangat tangguh, tapi sangat jauh sementara yang ye berada tepat di depan mereka. Selain itu, bahkan jika mereka pernah menjadi musuh yang ye, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa jika yang ye memiliki kesempatan untuk tumbuh, maka prestasinya sama sekali tidak akan kalah dengan leluhur pendiri sekte pedang. Selama dia menjadi eksistensi yang setara dengan leluhur pendiri sekte pedang, maka sementara dia mungkin tidak dapat menghancurkan pekarangan suci, dia pasti akan dapat memusnahkan kekuatan apapun di benua dengan mudah. Yang terpenting, yang ye masih belum mengalami kekalahan sampai sekarang. Setiap orang harus memilih sisi selama masa kacau ini. Pilihan yang baik secara alami akan disamakan dengan kelangsungan hidup atau bahkan kesuksesan besar, tetapi pilihan yang buruk akan mengarah pada kutukan kekal. Sebenarnya, jika memungkinkan, maka banyak klan dan sekte lebih suka berpihak pada Hallowet Grounds. Tetapi masalahnya adalah Hallowet Grounds tidak menyambut mereka sama sekali. Lagi pula, bahkan jika mereka ingin pergi ke Hallowet Grounds, akankah Hallowet Grounds mengizinkannya? Arogansi dan keangkuhan dari para jenius yang datang dari Hallowet Grounds sudah jelas setiap orang dari mereka sangat sombong, dan mereka membuatnya tampak seperti datang ke benua yang mendalam seperti menjejakan kaki ke kandang hewan. Setiap orang memiliki martabat mereka sendiri. Jadi, karena Hallowet Grounds tidak menyambut mereka, maka tidak ada pilihan lain selain berpihak pada wilayah selatan. Tentu saja, Ding Sao Yao tidak akan menerima semua orang. Semua yang datang ke sisi selatan wilayah diuji dan dipilih karena dia menolak untuk mengizinkan mereka yang mungkin mengkhianati wilayah selatan untuk bergabung dengan mereka. Saat ini berlanjut, kekuatan dari wilayah selatan tumbuh semakin besar sementara kekaisaran Han Yang Agung semakin melemah. Tiga hari kemudian, Yang Ye akhirnya menunjukkan dirinya. Yang Ye tidak langsung menuju ke ibu kota seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia melakukan perjalanan di sekitar kekaisaran Han Yang Agung selama setengah hari sebelum menuju ke Sekte Ascension. Seluruh Sekte Ascension sepertinya sedang menghadapi musuh yang luar biasa ketika Yang Ye tiba di depan pintu mereka. Formasi besar diaktifkan, dan semua murid dan tetua meninggalkan tempat kultivasi mereka. Itu adalah pemandangan yang luar biasa sehingga sepertinya seorang Half Saint telah tiba. Yang Ye, tidak ada permusuhan antara Sekte Ascension ku dan kamu Master Sekte dari Sekte Ascension menatap Yang Ye yang berdiri di udara dan berbicara dengan suara yang dalam. Ada beberapa ratus ahli alam agung, lebih dari 10.000 ahli alam roh, dan ahli kerajaan raja yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekelilingnya. Sekte Ascension bisa dikatakan telah memanggil semua elitnya. Yang Ye melirik mereka dan berkata, Kamu bersekutu dengan Kekaisaran Han Yang Agung, jadi kamu adalah musuhku. Kekaisaran Han Yang Agung sudah dalam kondisi seperti itu. Kaisar Pedang, bisakah kau tidak menunjukkan belas kasihan kata Master Sekte Ascension? Gulma yang tidak dicabut akan selalu berdiri sekali lagi Yang Ye membuat gerakan menggenggam dan pedang niat muncul di tangannya. Dia berkata, Ascension Sek, saya hanya bertanya apakah Anda bersedia menyerah? Yang Ye, jangan pergi terlalu jauh Master Sekte Ascension berbicara dengan dingin. Yang Ye mengangguk, lalu tiba-tiba mengayunkan pedang niatnya. Seutas pedang ki melesat ke depan dan menabrak formasi besar. Anggota Sekte Ascension menyaksikan dengan ngeri saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di formasi besar yang mampu menahan serangan para ahli realem monark. Yang Ye baru saja akan mengayunkan pedangnya sekali lagi ketika seorang lelaki tua berambut putih muncul di hadapannya. Murid Yang Ye terbatas karena lelaki tua itu adalah ahli realem monark, peringkat 9. Penatua tertinggi semua murid dari Sekte Ascension langsung menghela nafas lega ketika mereka melihat lelaki tua itu. Masing-masing dari mereka telah menyaksikan betapa menakutkan Yang Ye, dan mereka tahu bahwa jika Sekte Ascension tidak menyerah, maka Yang Ye pasti akan membantai seluruh Sekte mereka. Lagi pula, bagaimana orang bisa menjadi tandingan iblis ini jika ahli realem monark tidak bisa bertindak melawannya. Yang Ye tidak meluncurkan serangan lagi. Dia hanya menatap lelaki tua itu sementara lelaki tua itu juga menatapnya. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu adalah yang pertama memecah keheningan. Saya tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kebesaran yang tidak terkekang, tapi saya kira dia tidak begitu mengejutkan seperti Anda pada usia seperti itu. Bahkan saya mungkin tidak akan dapat memusnahkan Anda jika Anda mencapai alam raja. Senior memiliki kekuatan yang tak terduga. Aku bukan tandinganmu Yang Ye tidak bersikap rendah hati. Itu benar-benar apa yang dia rasakan. Yang Ye berkata, Yang saya tahu adalah bahwa mereka ingin membunuh saya, jadi saya berniat untuk menghancurkan mereka. Adapun apakah saya bisa melawan mereka, apakah Anda belum melihat hasilnya sebagian besar anggota Hollowed Grounds yang datang untukku sudah mati, kan? Itu bukan kekuatan mereka yang sebenarnya kata orang tua itu. Yang Ye tersenyum dan berkata, Kalau begitu menurutmu kekuatan yang aku ungkapkan adalah kekuatanku yang sebenarnya. Orang tua itu melirik Yang Ye terlalu dalam dan lama dan tetap diam. Yang Ye melanjutkan, The Hollowed Grounds memiliki musuh yang tangguh, para Profounders yang menantang. Jadi, mereka pasti tidak akan keluar dari Hollowed Grounds untuk berurusan dengan saya dan wilayah selatan. Jika mereka tidak mengirimkan half signs, lalu menurutmu apakah ada orang di benua ini yang mampu menghancurkan aku dan tuanku? Tidak ada setengah orang suci dari ras iblis, ras iblis, dan ras samudera tidak akan melawan tuanku sampai mati untuk Hollowed Grounds. Bagaimana jika Hollowed Grounds mengalahkan para Profounders pemberontak lagi orang tua itu berkata, Para ahli yang menantang itu hebat, tapi itu sudah masa lalu. Mereka telah ditekan selama hampir 100 ribu tahun sekarang. Saya menolak untuk percaya bahwa kekuatan mereka belum melemah. Di sisi lain, Hollowed Grounds pasti telah mengumpulkan kekuatan yang sangat menakutkan selama ini. Jika tidak, mereka tidak akan terlihat benar-benar acu-ta'acu setelah kehilangan banyak ahli Monarch Realem. Yang Ye menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menatap mata orang tua itu dan berkata, Bolehkah aku bertanya apakah ada orang di bawah Monarch Realem dari Sekte Ascensionmu yang bisa menghentikanku? Kelopak mata pria tua itu bergerak-gerak dan tatapannya ke arah Yang Ye sedingin es. Yang Ye tetap benar-benar tidak takut dan berkata, Senior, apakah kamu tahu mengapa aku hanya datang ke Sekte Ascension kamu setelah berkeliling wilayah tengah selama setengah hari? Saya ingin melihat apakah Kekaisaran Han Yang Agung dan dua sekte lainnya akan membantu Sekte Ascension Anda. Tetapi bahkan Anda telah melihat hasilnya. Kekaisaran Han Yang Agung belum datang, dua sekte lainnya belum datang, dan bahkan Hallowed Grounds tidak datang Senior, perhatikan baik-baik sekutumu. Orang tua itu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Kamu telah meyakinkan saya. Yang Ye menyeringai, dan dia tidak berbicara lebih jauh. Sebenarnya, dia sadar akan pilihan lelaki tua itu sejak awal. Atau bisa dikatakan orang tua itu tidak punya pilihan. Selama orang tua itu tidak bodoh, dia sama sekali tidak akan memilih untuk melawan Yang Ye sampai mati. Bagaimanapun, Yang Ye memiliki kekuatan absolut di bawah alam raja. Tiba-tiba, orang tua itu berkata, Kaisar Pedang, aku ingin janji darimu. Jika sekte Ascension tidak mengkhianatiku, maka aku tidak akan mengkhianati sekte Ascension yang Ye menatap mata orang tua itu saat dia berbicara. Beberapa saat berlalu sebelum lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Meskipun kau juga disebut Pedang Iblis, aku harus mengatakan bahwa kau jauh lebih setia daripada Luo Jun, dan kau juga lebih bisa dipercaya. Segera setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu berbalik dan berkata, Mulai saat ini dan seterusnya, sekte Ascension ku akan memutuskan semua hubungan dengan kekaisaran Han yang agung. Memahami Ia semuanya menjawab serempak. Karena penatua tertinggi telah berbicara, bagaimana mereka berani menolak namun, Mereka semua cukup khawatir karena sementara mereka berurusan dengan bahaya yang mereka hadapi dari Yang Ye, Sangat mungkin mereka harus menghadapi Hollowed Grounds di masa depan, Dan itu adalah keberadaan yang menakutkan yang melampaui semua kekuatan di benua. Tapi mereka tidak sepenuhnya tanpa harapan karena mereka memiliki orang aneh seperti Yang Ye di pihak mereka. Senior, tolong pimpin anggota sekte Anda ke wilayah selatan. Karena Luo Jun tidak bisa menyatukan dunia manusia, maka saya akan melakukannya kata Yang Ye. Yang Ye tidak berniat untuk memperjuangkan supremasi, Tetapi semua yang dia alami memungkinkan dia untuk menyadari dengan jelas bahwa kekuatan satu orang terbatas. Terutama ketika dia harus melawan Hollowed Grounds dan mungkin harus melawan para Profounders yang pemberontak. Itu tidak hanya mengharuskan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia juga membutuhkan kekuatan yang tangguh. Lagi pula, tidak peduli seberapa hebatnya dia, berapa banyak yang bisa dia bunuh sendiri. Ada keuntungan lain memiliki kekuatan seperti itu. Persis seperti saat ini, sementara dia adalah salah satu alasan sekte Ascension menyerah, Itu masih kekuatan yang berdiri di belakangnya yang memainkan peran yang lebih besar. Karena sampai batas tertentu, kekuatan dari wilayah selatan yang diwakilinya sepenuhnya setara dengan kekaisaran Han yang agung. Tentu saja orang tua itu mengangguk. Sekarang setelah dia memutuskan untuk berpihak pada wilayah selatan, Dia secara alami tidak akan mengizinkan anggota sektanya untuk tinggal di sini di wilayah tengah. Yang Ye mengangguk dan kemudian berbalik dengan maksud untuk pergi. Orang tua itu tiba-tiba bertanya, kemana tujuanmu selanjutnya? Sekte sungai yang jelas. Mereka mungkin tidak menyerah kata orang tua itu. Kalau begitu aku akan membunuh mereka sosok yang Ye lenyap di Cakrawala saat dia selesai mengucapkan kata-kata ini. Orang tua itu menatap kosong ke arah yang Ye pergi, dan kemudian tatapannya berangsur-angsur menjadi serius. Sejujurnya, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyerah ke wilayah selatan. Niat aslinya adalah untuk mempertahankan posisi netral, tetapi itu jelas tidak mungkin. Jadi, dia tidak punya pilihan selain memilih wilayah selatan. Karena seperti yang Yang Ye katakan, tidak ada seorang pun di seluruh sekte Ascension yang bisa menghentikan Yang Ye. Tapi dia sangat jelas menyadari bahwa berdiri di sisi Yang Ye setara dengan menjadi musuh dengan kekaisaran Han yang mulia dan tanah suci. Sekte Ascension secara alami tidak takut pada kekaisaran Han yang agung sekarang, tapi dia tidak punya pilihan selain takut pada raksasa seperti Hallowed Grounds. Lagi pula, bisakah Yang Ye dan Undertaker benar-benar melawan Hallowed Grounds setelah diputuskan untuk membunuh mereka? Dunia benar-benar akan berubah. Orang tua itu menghela nafas ringan, dan kemudian sosoknya menghilang di tempat. Yang Ye melakukan perjalanan ke Clear River Sek setelah meninggalkan Ascension Sek. Namun, Clear River Sekte sepertinya sudah mengharapkan kedatangannya. Formasi besarnya aktif, dan semua muridnya sepenuhnya siap. Selain itu, Yang Ye bahkan melihat para ahli dari kekaisaran Han yang agung di antara mereka. Tentu saja, yang paling penting adalah dia melihat Luo Jun. Lalu Ayo bertarung. Pada saat ini, Luo Jun tampak baik-baik saja jika hanya berdasarkan penampilan luar. Yang Ye hanya melirik Luo Jun sebelum tatapannya turun ke pria parubaya di sisi Luo Jun, dan dia berkata, Saya kira Anda adalah Master Sekte dari Clear River Sek. Mari langsung ke intinya. Akankah Sekte Anda menyerah? Yang Ye Luo Jun sepertinya berniat mengatakan sesuatu tapi Yang Ye tidak memperhatikannya. Dia menyarungkan pedang inti di dalam sarung kuno sebelum dengan cepat menariknya. Dentang Kali ini, hanya beberapa retakan yang muncul pada pedang yang dimaksud, dan itu tidak pecah. Seberkas pedang kiputi salju menghantam formasi besar yang melindungi Clear River Sekte. Bang! Gemuru bergemuru bergema di seluruh langit di atas Clear River Sekte, dan semua orang menyaksikan dengan kaget saat retakan benar-benar muncul di formasi besar yang mampu menahan serangan para ahli Monark Realam. Meskipun tidak pecah berkeping-keping, itu hampir saja. Semua penonton tercengang dengan pemandangan ini, dan bahkan Luo Jun sangat tercengang. Dia tidak menyangka Yang Ye benar-benar akan bertindak begitu mendominasi. Tentu saja, yang paling penting, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Yang Ye benar-benar luar biasa sekarang. Murid Luo Jun menyempit saat dia menyadari bahwa Yang Ye bermaksud untuk melancarkan serangan lagi, dan dia buru-buru berkata, Yang Ye, mungkin kita bisa berdiskusi. Mereka yang menolak untuk menyerah akan dibunuh tanpa belas kasihan Yang Ye menyelah Luo Jun. Dia menyarungkan pedang niat sebelum menariknya sekali lagi, dan kemudian seberkas pedangki menghantam formasi besar. Ledakan besar bergema saat formasi besar itu bergetar hebat, dan kemudian meledak menjadi titik cahaya yang menghujani seluruh sekitarnya. Betapa berani Yang Ye, apa menurutmu kau adalah Half Sein Master Clear River Sekte memiliki ekspresi marah di wajahnya karena Yang Ye tidak memberinya wajah. Namun, dia tidak berani menyerang Yang Ye karena satu-satunya Half Sein di dunia manusia berdiri di sisi Yang Ye. Apa yang dapat kamu lakukan tentang itu Yang Ye mendengus dingin sebelum sosoknya melesat ke depan secara eksplosif, dan dia masuk ke sekte. Setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan melepaskan semua budak pedang seperti naga emas surgawi dan anggota dari tim pedang dan tim sabar. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang bisa melawan sepuluh rekan mereka sendiri. Tentu saja, yang paling penting ada 360 kerangka di antara para pelayan pedangnya. Ahli 360 Exalt Realem Yang Ye secara alami tidak akan sombong sampai berpikir dia bisa membantai sekte tingkat ke-9 sendiri karena sumber daya dan cadangan yang dimiliki oleh sekte tersebut tidak dapat diremehkan sama sekali. Tetapi jika dia memiliki hampir 400 pelayan pedang realem mulia yang luar biasa dan ahli realem monark tidak dapat ikut campur, maka bahkan sekte tingkat ke-9 tidak ada apa-apanya di hadapannya. Ekspresi semua orang dalam Clear River Sek berubah saat mereka melihat Swordservants Yang Ye. Bagaimanapun, hanya Yang Ye saja sudah membuat mereka sakit kepala. Jika boneka-bonekanya ini dimasukkan, lalu bagaimana sekte sungai yang jelas bisa menolaknya ketika ahli realem monark tidak dapat ikut campur? Luo Jun memiliki ekspresi muram di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat dia memegang rat pedang Kaisar Fana. Yang Ye mengarahkan pedangnya ke Master Sekte Clear River dan berkata, Master Sekte dari Clear River Sekte, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, Clear River Sekte tidak akan ada lagi mulai hari ini dan seterusnya. Master Clear River Sekte mengepalkan tinjunya dengan rat sementara kegelapan menutupi wajahnya. Lagi pula, diancam dan ditodong pedang oleh ahli alam agung adalah penghinaan yang luar biasa tapi kebetulan dia tidak berdaya melawan Yang Ye. Adakah yang bisa melakukan sesuatu pada Yang Ye ketika Half Sein yang berdiri di sisinya masih hidup? Master Clear River Sekte langsung merasa tidak berdaya ketika dia memikirkan Undertaker. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang bisa membantai Half Sein. Tentu saja, masalah yang dia hadapi saat ini bukanlah Undertaker tetapi pilihan untuk menyerah. Semua anggota Sekte menatap Master Sekte mereka karena keputusan akhir ada di tangannya. Namun, Master Sekte dari Clear River Sekte malah menatap Luo Jun. Luo Jun berbicara dengan datar, Sekte Master Wang, saya harap Anda menyadari bahwa orang-orang jenius dari Hollowed Grounds tidak termasuk dalam lima besar peringkat suci. Master Sekte Wang, menurut Anda apakah Hollowed Grounds akan membiarkan Yang Ye hidup setelah dia membunuh tiga orang jenius Hollowed Grounds secara berurutan? Kali ini tidak akan The Hollowed Grounds hanya akan menyadari bahwa Yang Ye jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Begitu mereka menyadarinya, saat mereka benar-benar serius akan datang. Pada saat itu, Yang Ye pasti akan binasa di tangan mereka. Master Sekte dari Clear River Sekte tetap diam. Alasan dia masih berdiri di sisi Luo Jun sekarang adalah karena Hollowed Grounds tidak meninggalkan kekaisaran Han yang agung. Kekuatan raksasa itu benar-benar tidak diragukan lagi. Jika dia harus tunduk pada Yang Ye sekarang, maka Sektenya akan dapat memperoleh saat-saat kedamaian, tetapi hari di Hollowed Grounds benar-benar menyerang akan menjadi hari Sektenya akan menghadapi kehancuran. Tetapi jika dia tidak tunduk sekarang, lalu bagaimana Sekte Sungai yang jelas mengusir iblis seperti Yang Ye? Luo Jun melanjutkan, Aku tahu apa yang dikhawatirkan oleh Master Sekte Wang, tapi itu tidak perlu. Meskipun kekaisaran Han yang mulia tidak sekuat dulu, itu belum jatuh ke titik di mana sembarang orang bisa menindasnya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Luo Jun menatap Yang Ye sementara senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, Yang Ye, jika aku jadi kamu, aku akan segera kembali ke wilayah selatan dan tidak mencoba pamer di sini. Yang Ye mengerutkan kening. Tiba-tiba, riak muncul di ruang di depannya. Jima transmisi. Senyum di wajah Luo Jun perlahan melebar saat melihat ini. Master Pedang, sejumlah besar asasin Exalt Realem telah muncul di wilayah selatan, dan ada lebih dari seribu dari mereka. Semuanya menargetkan tokoh-tokoh penting dari klan dan sekte yang telah memihak kami dan tokoh-tokoh penting di wilayah selatan kami. Hingga saat ini, kami telah kehilangan hampir 200 pakar alam agung, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh penting. Ini hampir membuat pasukan kita kacau balau. Untungnya, Nonading bisa menekannya. Selain itu, Little Yao, Bauer, dan semua orang yang berhubungan dengan Master Pedang telah mengalami percobaan pembunuhan juga. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Semuanya baik-baik saja. Tapi Nonading. Ada banyak pembunuh yang bersembunyi di klan Ding, dan dia ceroboh. Dia dalam kondisi kritis sekarang, dan dia meminta Anda segera kembali ke wilayah selatan karena dia ingin memberi tahumu sesuatu. Yang Ye perlahan menutup matanya setelah menerima semua informasi ini. Tiba-tiba, dia membukanya sekali lagi, dan ekspresi ganas melonjak melalui mereka. Dia menyarungkan pedang tujuan di dalam sarung kuno sebelum tiba-tiba menariknya dan menebas ke arah Luo Jun. Luo Jun, aku akan membantai seluruh keluargamu seberkas pedang ki melonjak ke depan saat Yang Ye berbicara, dan beberapa ahli alam agung yang berdiri di depan Luo Jun bahkan tidak bersentuhan dengan pedang ki ketika inten pedang tajam yang terkandung di dalamnya melukai mereka. Kelopak mata Luo Jun bergerak-gerak, dan pedang kaisar mortal dengan cepat meninggalkan sarungnya. Seberkas ki pedang berwarna putih menghantam ki pedang Yang Ye, tapi hanya sesaat berlalu sebelum pedang ki Luo Jun benar-benar hancur berantakan. Luo Jun tercengang dengan pemandangan ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkan SWAT Intent Level 12 itu. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan Luo Jun, dan kemudian lelaki tua itu dengan santai melambaikan tangannya dan membubarkan ki pedang Yang Ye. Itu adalah Half Sein. Kaisar Fana tidak bisa dibiarkan mati orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. Menurutku lebih baik dia mati pena tuamu muncul di sini. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul di sisi lelaki tua berjubah hitam itu, dan dia berkata, para Profounders pemberontak akan segera keluar dari segel benua membutuhkan keberuntungan karma surga Dao yang dimiliki oleh Kaisar Fana. Jadi, Kaisar Fana tidak bisa dibiarkan mati. Saya pikir Kaisar Fana tidak bisa dibiarkan mati juga. Kaisar Kelautan muncul di sini juga. Tiga Half Sein dimaksudkan untuk melindungi Luo Jun. Master Sekte dari Clear River Sekte menghela nafas lega. Dia merasa beruntung karena bisa menahan tekanan yang Ye membuatnya menderita sekarang. Jika tidak, konsekuensi yang dihadapi sektanya tidak terbayangkan. Senyuman muncul di sudut mulut Luo Jun, dan perlahan semakin lebar. Elder Mu melirik mereka bertiga, dan kemudian dia berkata karena memang seperti itu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, pena tuamu melambaikan tangannya, dan sebuah batu nisan muncul di hadapannya saat dia berkata kalau begitu ayo bertarung. Mengambil pedangnya. Dia berniat untuk melawan tiga Half Sein sendirian. Semua orang di sini tercengang dengan ini. Pada saat ini, Yang Ye tertegun juga. Tetuamu benar-benar berniat untuk melawan tiga lawan sendirian. Mereka bukan ahli Monark Realem tetapi Half Sein seperti Eldermu. Apakah pena tuamu di Sein Realem itu jelas tidak mungkin. Karena tidak mungkin bagi pena tuamu untuk tetap di benua yang mendalam jika dia berada di alam suci. Jadi, itu membuat Yang Ye bertanya-tanya mengapa pena tuamu berani melawan tiga Half Sein lainnya. Tentu saja, tidak peduli apa, semakin kuat tetuamu, semakin baik bagi Yang Ye. Ekspresi setengah orang suci dari ras iblis, ras iblis, dan ras samudera berubah. Mereka mengira bahwa Undertaker akan membuat kompromi, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar berniat untuk melawan mereka bertiga sendirian. Apakah dia begitu percaya diri? Mereka bertiga tidak mengejek atau mengejek pena tuamu, dan mereka hanya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Karena tidak hanya latar belakang Undertaker yang misterius, bahkan kekuatannya pun sangat misterius. Jadi, karena dia berani berbicara tentang melawan mereka bertiga, maka itu membuktikan bahwa dia benar-benar yakin dengan kemampuannya untuk mencapainya. Jika tidak, akan sangat mustahil bagi pena tuamu untuk bertindak seperti ini. Lagi pula, pasukan gabungan dari tiga Half Sein benar-benar mampu membunuh seorang Half Sein. Eldermu berkata, mereka yang berada di Monark Realam atau di atasnya tidak diizinkan untuk ikut campur. Kalian semua telah melanggar aturan. Karena memang seperti itu, maka bayarlah sedikit di muka untuk kesalahan Anda begitu dia selesai berbicara pena tuamu menamparkan telapak tangannya ke arah ruang di depannya. Wilayah Iblis Telapak tangan yang sangat besar muncul dari udara tipis di langit di atas wilayah Iblis sebelum menabrak tanah. Seluruh wilayah Iblis bergetar hebat saat jutaan orang yang terdalam dari ras Iblis berubah menjadi debu dan kotoran. Pada saat yang sama, telapak tangan besar yang menutupi langit muncul di langit di atas wilayah Klan Samudera. Itu turun ke laut sebelum ledakan besar bergemas sementara gelombang naik ke ketinggian lebih dari 30 km. Hanya serangan ini yang merenggut nyawa jutaan orang yang terdalam dari Klan Samudera. Aku akan memberikan wajah Kaisar Iblis dan mengampuni ras Iblis Eldermu melirik dengan acu-ta'acu pada pria tua berambut putih itu. Ketiganya tercengang. Dia benar-benar bertindak melawan para ahli yang biasa Kaisar kelautan meraung marah saat dia melambaikan tangannya, dan kemudian telapak tangan yang sangat besar muncul di atas wilayah selatan juga. Namun, itu baru saja muncul ketika telapak tangan lain merobek langit dan menghancurkannya berkeping-keping. Murid Oceanic Emperor mengerut sementara kejutan muncul di matanya karena dia menyadari bahwa kekuatan Undertaker jauh melebihi miliknya. Apakah kamu benar-benar berniat untuk melawan kami sampai mati orang tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara berat? Kalian semua telah melanggar aturan kata penatuamu. Kelangsungan hidup benua itu terkait dengan Kaisar Fana, jadi dia tidak bisa mati kata orang tua berambut putih. Eldermu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, jadi hanya dia yang bisa menyerang murid saya, namun murid saya tidak bisa menyerangnya apakah ketiganya benar-benar berpikir bahwa pasukan gabungan Anda dapat menekan kami hentikan omong kosong itu. Anda semua tidak akan pernah mematuhi aturan jika Anda tidak mengalami rasa sakit. Ayo lawan aku atau pergilah. Beraninya kamu. Mereka semua adalah half-saint jadi bagaimana mereka bisa menahan penghinaan seperti itu. Karena kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung orang tua berambut putih melintas ke langit. Aku akan menemanimu sampai akhir orang tua berjubah hitam itu mendengus dingin dan menembak ke langit juga. Kamu mati kaisar ke lautan menatap dingin ke arah Eldermu sebelum dia terbang ke langit juga. Penatuamu melirik Yang Ye dan berkata, lakukan apa yang kamu inginkan. Tidak ada yang bisa mengganggumu begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas setelah tiga half-saint lainnya. Tidak lama kemudian, suara pertempuran bergema. Yang Ye menarik nafas dalam-dalam, lalu dia menatap Luo Jun dan berkata, hanya kematian yang menunggumu hari ini sekte Clear River akan dimusnahkan hari ini juga mati. Begitu dia berbicara, hampir 400 Swordservants langsung menyerang murid-murid Clear River Sek. Yang Ye, sekte Clear River saya telah berubah pikiran. Suara cemas dari guru sekte Sungai Clear bergema. Dia tidak menyangka bahwa Undertaker akan benar-benar berani melawan tiga half-saint sendirian. Dia tidak tahu apakah Undertaker akan menang, tetapi dia jelas menyadari bahwa bahkan jika Clear River Sek bisa memenangkan pertempuran dengan Yang Ye, itu akan menjadi pertarungan yang mengerikan. Sudah terlambat untuk itu sosok Yang Ye seperti sinar cahaya yang ditembakkan ke Luo Jun. Bagaimanapun, tindakan Luo Jun memerintahkan pembunuhan terhadap Little Yao, Bao Er, Ding Sao Yao, dan yang lainnya tidak diragukan lagi telah melewati batas dan menyentuh skala kebalikannya. Apalagi saat Ding Sao Yao berada dalam kondisi kritis sekarang. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Yang Ye, dan itu adalah membunuh. Itu adalah niat untuk memusnahkan semua musuhnya. Selain itu, dia bertekad untuk membunuh Luo Jun hari ini. Kelopak mata Luo Jun berkedut saat melihat Yang Ye menyerbu ke arahnya, dan dia bergerak mundur berturut-turut. Pada saat ini, dia jelas sadar bahwa dia sama sekali bukan tandingan Yang Ye. Sementara Luo Jun telah mundur, para ahli dari Kekaisaran Han Yang Agung di sisinya menyerang Yang Ye sebagai gantinya. Bukan karena mereka tidak takut pada Yang Ye, tapi mereka tidak punya pilihan karena keluarga mereka akan dimusnahkan jika Luo Jun meninggal. Tidak ada yang bisa menghentikan pedang Yang Ye. Semua orang yang melakukan kontak dengannya praktis langsung dimusnahkan atau ditekan oleh maksud pedang tingkat 12 sampai mereka tidak berani bergerak maju. Luo Jun akhirnya mengungkapkan teror di matanya saat menyaksikan adegan ini. Alasan dia berani menunjukkan dirinya di hadapan Yang Ye lagi dan bahkan skema melawan Yang Ye adalah karena dia memiliki tiga half signs berdiri di belakangnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Undertaker akan benar-benar berani melawan ketiga half signs itu. Karena half signs sedang sibuk, dia tidak punya siapa-siapa untuk melindunginya lagi. Mundur Luo Jun tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Dia sangat jelas menyadari bahwa tidak ada ahli realem monark yang berani melindunginya sementara hasil pertempuran di langit belum diputuskan. Karena terlepas dari apakah itu sekte sungai yang jelas atau kekaisaran Han yang agung, mereka tidak dapat menahan pembalasan seorang half sign. Karena ahli monark realem tidak dapat ikut campur, lalu dapatkah seseorang di exalt realem menghentikan Yang Ye. Gumpalan keganasan melintas di mata Yang Ye ketika dia melihat Luo Jun melarikan diri, dan dia mengaktifkan domain pedangnya sementara dia dengan cepat mengayunkan pedang tanpa akhir. Untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan keras ke sekeliling saat dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Luo Jun. Lindungi Luo Jun tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari atas. Ekspresi Master Clear River Sekte berubah sedikit. Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia ingin ahli monark realem sekte saya bertindak melawan Yang Ye atau dia ingin aku menghentikan Yang Ye haruskah aku melakukannya? Dia sangat berkonflik, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mengambil keputusan saat melihat boneka Yang Ye membantai murid sektenya. Tidak peduli apa, sektanya tidak punya jalan keluar dari situasi sekarang. Sosoknya berkedip dan muncul di belakang Luo Jun. Dia menatap Yang Ye yang telah tiba di depannya dan berkata, Luo Jun tidak bisa mati. Tepat pada saat ini, tongkat jalan hitam pekat melesat ke langit. Itu tidak terlalu cepat, tetapi ekspresi Master Clear River Sekte telah berubah secara drastis. Dia tidak membayangkan bahwa Undertaker masih bisa menyerangnya saat berhadapan dengan pasukan gabungan dari tiga half sains. Dia baru saja akan mengelak ketika tongkat berjalan tiba-tiba melaju, dan hanya butuh sekejap untuk menembus dadanya. Saya. Dia menatap ke langit. Baru sekarang Master Sekte dari Clear River Sekte menyadari betapa hebatnya kekuatan Undertaker itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Mu Yang Ye muncul di depan Luo Jun dan menebas pedang niatnya. Luo Jun tentu saja tidak akan menunggu tanpa daya sampai kematian tiba. Energinya yang dalam melonjak dengan cepat ke pedang Kaisar Fana sebelum dia mengayunkannya ke pedang Yang Ye. Bang! Ledakan besar bergemas sebelum sosok Luo Jun di ledakan terbang. Mati Yang Ye melesat ke depan seperti bola meriam ke arah Yang Ye. Ketika Yang Ye akan tiba sebelum Luo Jun, pedang Kaisar Fana tiba-tiba meninggalkan genggaman Luo Jun dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang melonjak menuju Yang Ye. Roh pedang di dalamnya melindungi tuannya. Yang Ye mendengus dingin sambil mengayunkan pedangnya ke bawah. Bang! Pedang Kaisar mortal di ledakan, tapi segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang melesat secara eksplosif ke arah Yang Ye. Berengsek Yang Ye merahung marah saat dia mengayunkan pedang ke pedang Kaisar Fana dan meledakannya terbang lagi. Namun, itu menembak secara eksplosif ke arahnya sekali lagi. Yang Ye tidak memilih untuk meledakannya terbang lagi. Dia membius tangannya dan mengaktifkan domain pedang untuk menekan pedang Kaisar Fana, dan dia meraihnya pada saat itu melambat. Ekspresi Luo Jun berubah drastis ketika dia melihat ini, dan dia menyerang Yang Ye. Dia bisa kehilangan Mortal Emperor Cell dan Mortal Emperor Armor, tapi dia benar-benar tidak bisa kehilangan pedang Kaisar Mortal. Bagaimana mungkin dia masih memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Fana begitu dia kehilangannya namun, seorang gadis kecil muncul di depannya, dan dia berkedip sebelum dua pancaran petir melonjak ke depan dan langsung meledakkan Luo Jun terbang. Ia Leilin bertepuk tangan sambil mengungkapkan senyum bahagia. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Luo Jun, dan sambaran petir tiba-tiba meluncur ke arahnya. Sementara itu, Kaisar Fana langsung mulai gemetar saat Yang Ye meraihnya, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dalamnya. Cakar naga Yang Ye langsung memiliki lubang halus yang tak terhitung jumlahnya terbuka pada mereka, dan itu menyebabkan ekspresi Yang Ye sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa pedang Kaisar Fana benar-benar akan sangat menakutkan. Tepat ketika pedang Kaisar Fana hendak berjuang untuk melepaskan dari genggamannya, sarung kuno yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Mata Yang Ye berbinar, dan kemudian dia mendorong pedang Kaisar Fana ke sarung kuno. Begitu memasuki selubung kuno, sarung kuno mulai bergetar hebat seolah-olah hampir meledak terpisah. Namun, kurang dari dua napas waktu berlalu sebelum pedang Kaisar Fana benar-benar tenang. Bagaimana mungkin ketika Yang Ye menyarungkan pedang Kaisar Fana di dalam sarung kuno, Luo Jun yang menahan petir Leilin merasakan bahwa hubungan antara dia dan pedang Kaisar Fana telah terputus. Dia dengan cepat menatap Yang Ye sementara ketidakpercayaan memenuhi matanya. Pedang Kaisar Fana telah mengakui dia sebagai tuannya, dan itu menunjukkan bahwa surga telah memilihnya. Jadi, bahkan seorang ahli realem monark benar-benar tidak dapat merebut pedang Kaisar mortalnya. Bagaimanapun, pedang Kaisar Fana pasti tidak akan tunduk pada siapapun selain Kaisar Fana. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa hubungan di antara mereka telah terputus. Mustahil Luo Jun hampir jadi gila. Alasan Hallowed Grounds dan Half Science itu memihaknya adalah karena dia adalah Kaisar Fana. Begitu dia menyatukan benua, pedang Kaisar Fana yang dikombinasikan dengan energi iman benua akan mampu memberikan bantuan besar dalam pertarungan dengan para Profounders yang menantang. Namun sekarang, pedang Kaisar Fana telah diambil oleh Yang Ye, jadi itu benar-benar membuatnya bertanya-tanya apakah dia masih Kaisar Fana. Horizon Warp tepat pada saat ini, suara Yang Ye bergema, dan kemudian pedang menembus dada Luo Jun. Kamu! Luo Jun menatap dadanya dengan tidak percaya. Ada pedang tertancap di dadanya, dan dia bisa merasakan suat inten Yang Ye yang tajam dan ganas mengamuk di dalam dirinya. Luo Jun memiliki tatapan yang agak kosong. Aku sekarat begitu saja Kaisar mortal pertama yang terbunuh sepanjang sejarah. Luo Jun tiba-tiba meraung, tidak mungkin aku adalah Kaisar Fana saya dipercayakan oleh surga untuk mengambil alih dunia atas namanya bagaimana mungkin saya bisa mati bagaimana ini bisa terjadi. Untayan energi putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari cakrawala, dan mereka turun dan menyelimuti Luo Jun. Luo segera setelah mereka memasuki tubuhnya, Luo Jun langsung merasakan bahwa vitalitas yang telah dihancurkan oleh niat pedang Yang Ye telah pulih. Luo Jun sangat senang karena bisa selamat dari kematian. Selain itu, Yang Ye dan pedang niat di tangannya langsung diledakkan lebih dari satu kilometer pada saat yang sama. Yang Ye, lihat itu bahkan surga membantuku Anda tidak bisa membunuh saya. Hahaha Luo Jun tertawa terbahak-bahak. Yang Ye merenung sebentar sambil menatap energi putih yang menutupi langit, dan kemudian ekspresi ganas melonjak ke matanya. Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak dengan cepat saat SWAT Intent Level 12-nya ditembakkan dan menyelimuti sarung kuno dan pedang Kaisar Fana. Jika aku ingin membunuhmu, maka surga pun tidak bisa menghentikanku begitu dia selesai berbicara, Yang Ye mengambil gagang pedang Kaisar Fana dan menariknya. Pedang itu bergetar hebat sebelum sinar pedang Ki melintas ke depan dan langsung menabrak energi putih yang menutupi sosok Luo Jun. Sebuah ledakan bergema saat energi putih bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Luo Jun ngeri melihat ini. Memotong Yang Ye segera meraung marah, dan sinar pedang Ki menghantam energi putih. Luo Jun menyaksikan dengan ngeri saat energi putih meledak terpisah. Energi putih di langit tiba-tiba dan anehnya mulai berputar, dan tidak lama kemudian mereka mengembun menjadi telapak tangan putih besar yang menabrak Yang Ye. Pegunungan di area seluas 50 km di sekitar Clear River Sek langsung diubah menjadi bubuk oleh kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh telapak tangan yang sangat besar. Murid Yang Ye terbatas karena serangan seperti itu membutuhkan budidaya di peringkat ke-9 dari Kerajaan Raja, setidaknya, untuk dieksekusi. Tapi surga benar-benar melakukan serangan seperti itu untuk melindungi Luo Jun, jadi itu setara dengan hukuman surga. Langit mulai bertindak tanpa malu-malu Kaisar Iblis tiba-tiba muncul di langit di atas Yang Ye. Dia mengulurkan tangannya ke depan sebelum mendorongnya ke sisi yang berlawanan. Sebuah lubang hitam besar muncul di depan telapak tangan putih besar itu. Wajah Kaisar Iblis segera menjadi pucat ketika telapak tangan putih besar memasuki lubang hitam, dan kemudian dia menekan kedua telapak tangannya sekali lagi, menyebabkan lubang hitam menutup dan menghilang tanpa jejak bersama dengan telapak tangan putih yang sangat besar. Senior, apakah itu dianggap menantang surga tanya Yang Ye? Kaisar Iblis meliriknya dan berkata, kita yang berkultivasi harus menghormati surga, tetapi haruskah kita tetap menghormatinya ketika mencoba melawan kita? Itu masuk akal Yang Ye menganggup dan berkata, karena memang seperti itu, maka mari kita menentang surga. Sebenarnya, aku sudah tidak tahan melihatnya untuk waktu yang sangat lama. Seseorang penuh dengan udara panas. Kaisar Iblis melirik Yang Ye, dan kemudian dia menghilang di tempat. Wajah Yang Ye menjadi gelap, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sebelum dia menatap Luo Jun. Pada saat ini, Luo Jun tidak melarikan diri karena itu tidak ada artinya. Aku kalah Luo Jun menatap Yang Ye dan tanpa diduga mengungkapkan ekspresi yang sangat tenang. Jadi kamu akan mati Yang Ye berjalan menuju Luo Jun. Benua yang mendalam tidak akan bisa melawan para ahli yang menantang tanpa Kaisar Fana Luo Jun berkata, Yang Ye, benar-benar ada permusuhan di antara kita, tapi itu tidak bisa didamaikan. Jika Anda menginginkannya, saya dapat meminta maaf dan bahkan memberi kompensasi kepada Anda. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa kekuatan para profounders pemberontak jauh melampaui imajinasi kita. Kami hanya akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka jika kami bergabung dan menjadi satu. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye berhenti bergerak. Luo Jun mengungkapkan ekspresi senang saat melihat ini. Namun, Yang Ye tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian sebuah pedang melintas di lehernya, saya pikir kamu sedang melamun. Hujan darah turun dari langit saat lahar melonjak keluar dari tanah. Kaisar Fana telah pergi. Kaisar mortal pertama dalam sejarah yang terbunuh. Setelah Yang Ye membunuh Luo Jun, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang melekat padanya, dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Itu membuatnya merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Sementara itu, roh pedang muncul di sampingnya dan menatap Luo Jun dengan ekspresi yang rumit. Dia berkata, langit dan bumi berduka atas kematian Kaisar Fana, dan orang yang membunuh Kaisar Fana akan dikutuk oleh dunia. Mulai saat ini dan seterusnya, seluruh dunia akan menolakmu. Apa yang harus saya takuti Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh? Dia berkata, di masa depan Anda akan menyadari betapa merepotkannya dikutuk oleh dunia ini. Yang Ye tersenyum sebelum dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang Kaisar Fana muncul di depannya. Dia berkata, pedang ini adalah artefak dao alami, tapi mengapa saya merasa pedang ini tidak terlalu kuat? Dia berkata, itu adalah pedang Kaisar Fana, jadi hanya Kaisar Fana yang bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Meskipun Anda telah menekannya dengan bantuan saya, itu tidak akan benar-benar bekerja sama dengan Anda saat Anda menggunakannya. Yang Ye tiba-tiba bertanya, bagaimana seseorang bisa menjadi Kaisar Fana? Roh pedang berkata, itu membutuhkan pengakuan dunia. Bagaimanapun, Anda tidak memiliki kesempatan. Yang Ye mengangkat bahu dan menyingkirkan pedang Kaisar Fana sebelum dia melirik sekeliling. The Clear River Sekte ditutupi dengan mayat sementara murid-muridnya melarikan diri atau tewas dalam pertempuran. Singkatnya, Clear River Sekte sudah tidak ada lagi. Tepatnya seberapa kuat eldermu yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia bertanya dengan lembut. Kekuatan eldermu jauh melebihi imajinasinya. Bagaimanapun juga penatuamu melawan tiga half signs sendirian. Kaisar pedang terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, dia berada di batas alam setengah sein. Jika primordial Valet Energy masih ada di dunia ini, maka dia pasti bisa menjadi orang suci. Namun, ada beberapa alasan lain yang berkontribusi pada kemampuannya untuk melawan tiga half signs sendirian. Bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan leluhur pendiri Sekte Pedang dari tahun-tahun yang lalu tanya Yang Ye. Lagi pula, roh pedang jelas menyadari kekuatan yang dimiliki leluhur pendiri Sekte Pedang bertahun-tahun yang lalu, jadi dia adalah kandidat yang paling cocok baginya untuk mengajukan pertanyaan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia lebih rendah. Yang Ye menatapnya dan berkata, mengapa? Dia menjawab, leluhur pendiri Sekte Pedang memiliki domain pedang, jadi dia tak terkalahkan di ranah budidaya yang sama. Selain itu, prestasinya dalam pedang dao sangat luar biasa sampai di luar imajinasi Anda. Tentu saja, pencapaianmu pasti akan sangat luar biasa juga, dan itu pasti tidak akan kalah dengannya. Yang Ye berkata, domain berdiri di atas inten, tapi mengapa saya merasa kekuatan domain pedang saya tidak lebih kuat dari maksud pedang peringkat surga apalagi itu hanya dalam hal pertahanan, jika dalam hal pelanggaran, maka saya merasa bahwa domain pedang saya lebih rendah dari maksud pedang alam surga tingkat dua saya. Anda adalah roh pedang yang telah berada di sisi leluhur pendiri Sekte Pedang bertahun-tahun yang lalu, jadi Anda harus menyadari rahasia domain pedang, kan? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan saya tidak tahu jawabannya. Saya bahkan tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang maksud pedang alam surga. Bagaimanapun, saya hanyalah bagian yang tidak lengkap dari diri saya yang dulu. Namun, saya pasti akan menyadari semuanya setelah saya menyatu dengan tubuh utama saya. Yang Ye mendesah pelan dan berkata, aku tahu kamu ingin menyelamatkan tubuh utamamu, begitu juga aku. Namun, bahkan kamu sadar bahwa aku telah jatuh ke peringkat pertama alam mulia. Meskipun SWOT Intent saya telah pulih, kekuatan saya masih lemah. Saya bisa mengeksekusi Heaven Rain 10 kali berturut-turut sementara saya berada di peringkat ke-6 alam agung, tetapi sekarang setelah kultivasi saya turun, saya hanya bisa menggambar paling banyak 5 kali. Jadi, saya benar-benar tidak dapat pergi ke Hollowed Grounds sekarang. Meskipun kekuatannya tidak tampak lemah sama sekali, hanya dia yang secara jelas menyadari pengaruh besar hilangnya kultivasi terhadap dirinya. Jika niat pedangnya tidak meningkat ke alam surga tingkat 2, maka akan sangat mustahil baginya untuk mengalahkan Hei Lian Ki. Karena dia hanya bisa menjalankannya Heaven Rain 5 kali jadi, menurutnya, kultivasinya adalah yang terpenting. Roh pedang merenung dalam diam untuk beberapa saat sebelum dia berkata, saya mengerti. Tapi kamu benar-benar harus cepat. Yang Yei mengangguk. Dia secara alami ingin mendapatkan pedang yang berpasangan dengan sarung kuno. Berdasarkan hubungannya dengan roh pedang, pedang itu mungkin tidak akan menolaknya, dan dia akan mampu melaksanakan teknik menggambar Heaven Rain yang sebenarnya begitu dia mendapatkannya. Pada saat itu, dia akan jauh lebih percaya diri dalam berurusan dengan Hollowed Grounds dan para Profounders yang menantang. Yang Yei mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya waktu untuk terus menunggu karena nasib Ding Sao Yao tidak diketahui. Jadi, dia harus bergegas kembali ke wilayah selatan. Yang Yei melambaikan tangannya dan menahan hamba pedang di dalam sarung kuno sebelum dia bergegas menuju wilayah selatan dengan bulu ungu dan leilin. Penatuamu dan tiga half-sane lainnya muncul di langit di atas Clear River Sekte tidak lama setelah Yang Yei pergi. Pada saat ini, mereka bertiga memiliki ekspresi yang sangat berat di wajah mereka karena pasukan gabungan mereka sebenarnya tidak dapat mendapatkan keuntungan sedikitpun terhadap penatuamu. Selain itu, mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda samar tertekan. Siapa sebenarnya kamu Kaisar Kelautan mengertakan gigi saat dia berbicara dengan suara berat? Penatuamu tidak menjawab Kaisar Kelautan. Dia hanya melihat ke langit dan berkata, kalian semua harus sangat menyadari bahwa jalan surga sebenarnya adalah sebuah pintu, sebuah pintu yang menghalangi jalan kita untuk menjadi orang suci. Selama kita bisa melewati pintu itu, maka kita akan bisa segera menjadi orang suci. Namun, kalian semua tidak berani mencoba melewati pintu itu. Bukankah kamu sama orang tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara rendah? Eldermu berkata, The Hollowed Grounds memiliki half-science yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih belum ada satupun dari mereka yang mampu menjadi saint. Mungkinkah mereka bahkan tidak berani melakukannya? Mereka bertiga terdiam karena mereka sangat bingung dengan ini juga. Jika dikatakan bahwa alasan tidak ada seorang pun dari benua itu yang bisa menjadi orang suci setelah leluhur pendiri Sekte Pedang berhasil adalah karena energi roh yang langka di benua itu, maka itu seharusnya tidak menjadi kasus untuk Hollowed Grounds. Energi roh di Hollowed Grounds jauh melampaui benua, dan warisannya jauh melampaui benua itu juga. Karena memang seperti itu, lalu mengapa tidak ada orang suci di pekarangan suci juga? Apa yang kamu coba katakan tanya pria tua berambut putih dengan suara berat? Penatuamu menyeringai dan berkata, para anggota Hollowed Grounds mengatakan bahwa benua kita adalah dunia yang ditinggalkan. Sebenarnya, itu sangat menggelikan. Karena bukan hanya benua kita yang telah ditinggalkan, Hollowed Grounds juga berada dalam situasi yang sama. Ekspresi mereka berubah drastis saat mendengar ini. Tetuamu menarik napas dalam-dalam sementara ekspresi serius muncul di matanya. Dia berkata, Menurut kesimpulan saya, seluruh dunia kita dan bahkan Hollowed Grounds sebenarnya adalah sangkar besar. Mengenai untuk siapa kandang ini, saya yakin kalian semua pasti sudah mengetahui jawabannya dengan jelas. Itu adalah kandang untuk para profounders yang pemberontak. Oke kakak terima kasih, nanti malam kita lanjut lagi.